Hai antara pelaku dengan korban ini kita berdamai intinya banyak kepada pihak pelaku keinginan kalian terus berdapat dengan pihak korban ha damai kamu terus 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 terkait adanya korban pemukulan menyebabkan hasil bisup ataupun kenyataan yang bertanda tangan di bawah ini kami nama Salman Shah bin Sibor gimana nama Nelly alias Temon bin Joko nama Rohif alias rojoh bin Ahmad nama sama namanya rohif alias banjai bin tanusi nama Robi tantra selaku pihak pertama ya selaku pihak kedua Wendy Kusuma bin Hamdi nama Wan Ahmad alias Ahmad bin Wan Ismail yang ketiga nama Pani alias Bonang bin Heriansa selaku pihak kedua sehubungan dengan adanya tindak pidana pengeroyokan dan atau penganiayaan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekiranya jam 23.30 bit di termaga penyeberang tere tebas Kuala kecamatan tebas Kabupaten Sabas yang dilakukan oleh pihak ke-1 kepada pihak kedua maka kami masing-masing pihak sepakat akan menyelesaikan permasalahan terebut secara mediasi atau kekeluargaan dan kami masing-masing pihak menyatakan 1. bahwa pihak pertama atau ke-1 dan pihak ke-2 telah sepakat menyelesaikan permasalahan secara mediasi atau kekeluargaan 2. pihak ke-1 telah mengakui dan menyesali perbuatannya terhadap pihak ke-2 3. bahwa pihak ke-2 telah memaafkan pihak ke-1 dan pihak ke-2 tidak akan menuntut secara hukum pidana ataupun kejadian tersebut dan pihak manapun tidak berhak untuk melakukan penuntutan kembali 4. bahwa pihak ke-1 berjanji tidak akan mengulangi perbuatan kepada pihak ke-2 maupun kepada orang lain 4. apabila di kemudian hari pihak ke-1 tidak mentaati isi pernyataan tersebut maka bersedia dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku demikian surat penyataan ini dibuat dengan sebenarnya atas kesadaran kami sendiri tanpa ada paksa tekanan maupun pengaruh dari pihak lain guna dapat dipergunakan sebagaimana mestinya tebas 10 juli 2020 yang membuat penyataan pihak ke-1 dan pihak ke-2 disaksikan 1. kepala desa sungai kelambu 2. kepala desa tebas kuala 3. kepala desa sungai kelambu ke-4 ke-5 dia area beri hari mungkin itu aja ya ini pernyataan kalian buat ini kalian sendiri bukan dipaksakan ataupun disuruh pihak manapun harapan kami ke depan kalau memang sudah disepakati permasalahan ini kita anggap selesai itu ya sepakat ya mungkin itu aja harapan kami ke depan jangan mengulang kalau memang mengulang tidak ada lagi toleransi ya alhamdulillah permasalahan ini kita dapat selesaikan terkait media sosial yang menyebar tolong nanti di posting juga karena ini sudah selesai secara keluarga gitu ya mungkin kita ya ada taman pak kan cukup pak kades cukup pak kades cukup pak kades terus dari pihak keluarga orang tua mulai kembali ke rumah mas Prasik mas pak iya nanti boleh tidak dapat informasi dengan sangat informasi tapi tidak 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 ada yang lapor kita berbicara dengan orang yang korupan yang bisa diralkan tidak tidak berkawan kita tidak berkawan tidak berkawan sampai-sampai merokok minta rokok ya Hai 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 oke 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 mbak saya ya ya mbak iya biar yang kita porang gue susah Aria Terima kasih. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas kejadian pada hari Jumat, tanggal 10 Juni 2020, di darpaka tempat sekolah, kami kedua pelan pihak sempat, untuk menyelesaikannya secara terkeluarkan, untuk menyelesaikannya secara terkeluarkan, dan kami berjanji, untuk tidak menguranginya lagi, untuk tidak menguranginya lagi. Kami kedua pelan pihak, minta maaf khususnya, kepada masyarakat desa tempat sekolah, dan umumnya keseluruh masyarakat, dan umumnya keseluruh masyarakat, kejamanan sebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Oh, 1, 2, 3, 3, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deddy Bunawang. Terkait video viral yang saya sebarkan, melalui sosial media, berkelahian antara anak-anak muda, di Tepes Pelabon, di Tepes Pelabon, Malam hari ini sudah diselesaikan, secara kekeluargaan. Baik apabila, belum berkenang video yang saya sebarkan, di hati masyarakat, ataupun luarga sekitar, saya mohon maaf, yang sebesar, sebesarnya. Oke, sekian terima kasih dari saya.